Kembali lagi bersama gue Fajar Ritya Kali ini di Tourist Tutur Misteri Seperti biasa gue bakal live dari jam 8 malam sampai jam 9 malam Sebelah, 9 malam menemani sobat Elcu dimanapun kalian berada Nah, nanti video gue juga bakal ada sih di Elcu ini ya yang live ya Makanya buat kalian yang ikut streamingnya komen yang banyak Terus, mau ngirim-ngirim cerita bisa banget Langsung aja WA ke 08111 882245 Ya, lu teror aja adminnya tuh Adminnya bukan gue ya Nah, nanti bakal ada penelpon misteri kita Nah, sebelum masuk ke sana Minggu depan kan hari kemerdekaan kita guys Siapa yang ingat Mungkin sekarang hari kemerdekaan itu orang mikir ya Hari kemerdekaan itu hari apa sih gitu Nah, ini yang bahaya nih menurut gue guys gitu Kenapa bahaya? Karena kita bisa hidup kayak sekarang gini Karena dulu perjuangan kakek atau nenek kita tuh Di jaman kemerdekaan ya Atau buyut-buyutnya lagi tuh Jadi kita lama dijajah gitu ya Nggak ada kebebasan sama sekali buat kaum pribumi gitu ya Sampai akhirnya kemerdekaan itu bisa kita rebut gitu Di tahun 45 Nah, walaupun pada akhirnya Setelah merdeka itu Kembali terjadi pertempuran tuh Untuk memperebutkan Indonesia Dan mempertahankan kemerdekaan itu Sulit ya Waktu itu panglima kita kan panglima Jenderal Sudirman tuh Nah, makanya Kenapa diperingati hari kemerdekaan Harapannya Agar kita belajar dari sejarah guys Jangan sampai Kejadian dulu itu Terjadi lagi nih Di masa yang akan datang Dan itu Kacau sih kalau sampai kejadian gitu Itulah Dalamnya memperingati hari kemerdekaan Anjay Nah, gue mau bacain komen dulu Bacain komen Sebentar lagi dibukain Tim Elcu Nah Apa lagi ya Yang mau gue Obrolin ya Nah, hari ini Kita mau bahas Temanya Sebenarnya bertentangan ya Dengan hari kemerdekaan Karena hari kemerdekaan itu kan biasanya Hal-hal yang positif Tapi Penelpon misteri kita kali ini Dia menggunakan Bulu perindu Apa itu bulu perindu? Nah Tujuannya itu untuk memikat lawan jenis Gue kadang Suka bingung juga ya Misalnya nih Tapi ini bukan cowok ya Cewek ya Ada cewek nanya gitu Gue kayaknya Kurang kurus deh gitu Kurang kurus Maksudnya gimana? Padahal gue liat dia tuh udah kurus gitu loh Harusnya berat gue tuh 45 kata dia Emang berat lo berapa? 48 Anjir Ya jadi Banyak banget itu ya Cewek-cewek yang gue temuin ya Cewek-cewek yang gue temuin itu Kayak ngerasa Kurang percaya diri sama dirinya gitu Padahal menurut gue Cantik-cantik aja gitu Secara Lux ya Ini kita bicara secara lux Kadang juga kurang percaya diri sama kemampuannya gitu loh Nah ini hubungannya sama yang tadi lagi nih Padahal ini kita sudah Merdeka ya Kenapa kita gak percaya diri sama diri kita sendiri gitu loh Nah termasuk di cerita kali ini Memakai bulu perindu untuk memikat lawan jenis Kalau kata Naga Bonar Yang biasa pakai cara-cara curang itu dari Belanda katanya Nah apakah penelpon kita ini dari Belanda Gue baca komen dulu ya dari Steven Bang Undang Mas Ino Wah ini kemarin lagi viral di Youtube gue Udah lebih dari 2 juta penonton ya Kisah tersesat di Gunung Arjuno selama 14 hari Nanti tungguin aja Mudah-mudahan bisa doain Udah lama ngeliat lo di Mari Anjay Ini DP nya Panglima Tia Ingfeng anjir Wah gue tau umur lo tuh umur berapa nih Kasino Bang coba cerita bertema Horat Jublers Ya ini juga ada hubungannya nyerampet-nyerampet lah Kalo mau dihubungin mah bisa aja Nanti si minggu depan kemungkinan ya Kita bahas lebih detail tentang 17 Agustus Oke Kayaknya Langsung saja Kita telpon penelpon misteri Pada hari ini Deng-deng-deng Halo passwordnya Halo Passwordnya mas Ya Passwordnya Passwordnya Betul ada passwordnya mas Oh ada passwordnya Betul Bentar Bentar Nggak dikasih tau sama Ganang Passwordnya ini aja mas 1-2-3 Sobat Elcuk tetap di hati Kalau saya bilang Sobat Elcuk ya Sobat Elcuk 1-2-3 Sobat Elcuk di hati Anjay Ini kita passwordnya tiap minggu berubah ya Kenapa ya Berubah-berubah terus kayaknya ya Bener ya Karena Iya ya Iya Situasi juga lagi berubah-berubah terus nih Situasi Suatan hati juga nih mas Oh ini lagi berubah-berubah ya Ini dengan siapa mas Ini lagi berubah-berubah nih Gimana? Namanya siapa? Namanya Devin mas Oh Devin Devin ini kesibukannya apa? Kesibukannya kuliah Dan ada sedikit kegiatan mengajar Oh Devin masih kuliah? Iya masih kuliah Waduh Ini Devin yang pake bulu perindu ya Itu mas tuh jaman dulu SMA sih Penasaran Anak muda kan Oh iya ya Penasaran aja gitu ya Penasaran dan Kan dulu kan lagi Giroh-girohnya mas Giroh-giroh tuh kayak lagi mau-maunya Punya cewe banyak gitu mas Oh Playboy ya Devin ini ya Apa? Playboy ya Softboy kok kita Apa gak kedengeran bro? Softboy kita kok Softboy Iya 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 Siap 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 Devin pake bulu perindu Waduh Kayaknya didata nih saya Enggak lah Sebenernya ada bro Pelet yang ampuh Waduh Mau tau gak lu? Apa tuh mas? Lu ke sekolah Naik Ferrari Banyak deh cewe Waduh Cuma bukan ampuh lagi mas Itu becek mas Becek lagi? Apa aja yang becek? Mobilnya ya maksudnya Keringetan maksudnya Keringetan maksudnya Mas mukanya becek Keringetan Mukanya beceknya Masih tinggi aja dulu Iya 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 bener-bener Devin nih Oke deh Devin Langsung aja kita mulai ceritanya ya Siap Musik Ya lanjut Jadi Perkenalkan Gue Pake perkenalan nih Boleh Perkenalan juga ya mas Boleh ya Jangan banyak-banyak aja Keluarganya dikenalin Iya tenang aja Let me introduce myself ya Oke Nama gue Devin Umur gue 20 tahun Dan gue Pernah menggunakan Bulu perindu Yang Di jaman SMA itu SMP-SMA itu Di jaman gue itu Sangat viral lah Bulu perindu Gitu sih mas Oke lalu Jadi Sejarah awalnya Gue pake bulu perindu Karena Pertama ya Anak SMA Penasaran gitu mas Pengen banyak cewek gitu Iya kan Saat itu lu udah punya cewek? Banyak cewek Belum Kebetulan baru putus Tiga tahun mas Oh Lu patah hati Situ ya Patah hati Yang mutusin siapa? Oh kebetulan yang mutusin gue mas Tapi karena salahnya Itu cewek mas Oh Disitu lu Inilah Apa namanya Galau ya Asli Lanjut lanjut Terus? Jadi disitu Gue Ada temen gue Dia nyaranin daripada gue Galau terus Gitu kan Dia tuh anaknya tuh Main klinik-klinik gitu mas Jadi Temen lu ini? Ya kan Ya temen gue Temen gue tuh main klinik-klinik gitu ya kan Dan disitulah Gue ditawarin Sebenernya Dan awalnya tuh Temen-temen gue juga ada banyak yang pake Kayak bulu perindu Bulu perindu gitu Tapi Disitu gue ditawarin Lu mau pake ini gak Bulu perindu Buat pemikat perempuan Katanya gitu Awalnya Gue mau dong Ya kan Karena tuh pemikat perempuan kan Wah Pemikat perempuan nih Cewek gue banyak nih pasti Ya kan Gue mau lah tuh Dan disitu Bulu perindu juga Maksudnya Lu gak Gak sembarangan gitu mas Kayak lu harus ada Ijabnya Segala macemnya Dan lu harus ada pantangan-pantangan Yang gak harus Yang gak lu Lakukan lah Kayak gitu mas Berarti ini sejelis pelet ya Dibilang pelet sih Dibilang pelet Bisa masuk juga Tapi kita pake Tata caranya Menggunakan itu Dengan Sorry ya mas Kita bawa-bawa Tanda kutip Apa namanya Iklam gitu mas Pake Tulisan-tulisan Arab lah Dan Bacaannya juga Arab Kayak jimat lah Ya gitu Ya jimat lah gitu mas Jimat lah Oke Ini gak pake k kan ya Apa? Gak pake k kan ya Gimana? Gak pake k kan ya Gak pake k Iya Buluk perindu Enggak mas Enggak ya? Enggak Enggak pake k mas Buluk perindu Buluk tar saya Bukan yang gantul Buluk Terus Ya iya mas ya Jadi disitu Sejarah buluk perindunya dulu mas Yang dari temen saya nih ya Cakep nih Jadi gini mas Buluk perindu itu Berasal dari Bambu kuning Ya kan Akar-akar bambu kuning gitu Yang pertama itu Yang kedua sarang burung Sarang burung Ulang atau Something lah gitu Saya dikasih tau ya Terus sama Banyak yang ngomong Rambut-rambut Gender wo gitu Dan banyak penyebaran buluk perindu itu Tapi yang dikuat Eh yang paling kuat itu Ini gak apa-apa nyebutin daerah Sebutin ini aja daerah yang Luasnya Oh K sama B lah Gitu ya K sama B Iya K sama B Oh dimana Ada berapa huruf K K cuma satu huruf Satu huruf K dan B Itu paling kuat Oh iya iya Oke Terus Itu Tapi saya dapet yang dari K nih Ya kan Dari temen saya Kita Inisialnya aja lah Roughly 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 ya Oke Ya roughly Pertama itu Ini buluk perindu Dari Kak Dan itu Dipunyai oleh Si Roughly ini Ya kan Ya suka main Kelendik-kelendik Cuma Jangan Dia dikasih lah Sama orang Kak itu Sama orang dari Kak itu Ya kan Dia dikasih Bulu perindu Kembar Jadi ada Jantan ada Becinanya Gitu mas Kalau buat Pemikat perempuan Ya Tuh Dan dikasih Minyak Biasanya Minyaknya tuh Pakai minyak mistik Gitu loh Ditaruh di dalam Satu Buat Parfum gitu Ada tulisan-tulisan Arabnya gitu mas Enggak lo belinya Dari mana itu Nah Raflynya itu Dari orang Kak asli mas Oh Jadi dia Nyetok gitu ya Ya Jadi dia dikasih nih Sama orang Jadi Nih orang yang Awalnya nih Orang Kak ini Udah punya Satu paket Buluk perindu Gitu Ya kan Dan ternama Becina Lalu dikasih lagi Ya kan Dari leluhurnya Satu lagi Makanya Satunya lagi Dikasih sama Si Rafly Gitu mas Jadi kan gak boleh kan Jadi dua Jadi kan Dua pasang tuh gak boleh Ya kan Bolehnya cuman Pasang doang Nyara itu Oh Jadi bulu perindu itu Ada pasangan ya Iya Kalau buat pemikat mas Dan Bulu perindu itu Bukan cuman untuk Memikat perempuan Bisa juga buat Dagang Kayak gitu loh mas Hmm Memikat-memikat buat dagang Gitu Iya 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 Lalu Rafly kan emang Udah Banyak lah mas Main-main Entah main Keris lah Terus Kayak Batu cincin lah Segala macem lah Dan Dikasih lah Dan disyaratkan saya Untuk Lebih kayak Lu mau nyobain Dari Maka ini Mau nyobain Wah apaan tuh Walaupun saya udah tau Basic itu bulu perindu Untuk itu Untuk memikat perempuan Iya kan Saya penasaran Saya coba Oke Gue pengen pake Kalau bulu perindu Bisa mikat Sesama jenis Iya mas Sesama jenis Bisa maksudnya Gimana Oh sesama jenis Sesama jenis Gak bisa mas Berlawanan lah Iya Kalau saya masih normal Misalnya Gak tau nih Misalnya lu pake Toto temen cowok lu suka Gak bisa ya Waduh Itu mah saya Up dulu mas Kalau anak jenis Anak jenis Anak jenis Anak jenis Anak jenis Anak jenis Up dulu Wih asik Up dulu Iya Iya Itu Iya kan Dedikasi lah nih Iya kan Tapi Ada syaratnya Wah Pertama Lu harus hijab sama gue Barang ini Saya beri Saya pinjamkan Atau berikan gitu Sama Devin Dengan tujuan Untuk Memikat perempuan Dan gitu Itu harus ada hijabnya Kayak gitu Ya kan Nah Disitulah mas Saya menggunakan Buluk rindu itu Gak sebenernya Ada cewek yang lu incer gak Saat itu Atau cuman Pake aja gitu Nah Jadi mas Fungsinya buluk rindu itu Lu Contoh gue Gue Harus punya Satu target gue Yang bener-bener Pengen gue kejar gitu mas Dan itu cewek-cewek Baru dateng gitu mas Jadi lu harus punya target dulu Baru cewek-cewek yang lain Pada dateng ke lu gitu Oke Terus Dan gue Setelah hijab Gue dikasih tau dong Pantangan Yang pertama Lu gak bisa Misalnya Disini kan Posisi gue Gue udah gak pake sama sekali Gue udah bersih Ya kan Pertama Lu gak boleh Nyebar-nyebarin Oh gue punya ini loh Gue punya bulu perindu Begini-begini Gue gak boleh Kayaknya gitu Gitu pertama Yang kedua Lu gak boleh Bawa bulu perindu itu Kemana-mana Apalagi Ngelayat Orang yang meninggal Gitu mas Lalu Dan bulu perindu itu Misalnya gue pake Hari ini Gue pake Sorry ya mas Gue rada Melenceng sedikit ya Kalo misalnya Sorry gue masturbasi Gitu udah hilang Gitu mas Hah Maksudnya gimana Jadi kalo misalnya Jadi lu bulu perindu Harus bener-bener Lu suci gitu mas Gak boleh misalnya Lu masturbasi Lu gak boleh Udah hilang gitu Jadi selama lu pake Bulu perindu Lu gak boleh Masturbasi tuh Gak boleh mas Gak boleh Gitu termasuk pantangannya Gitu Oke Hal yang wajib lah Kayak gitu Soalnya kita Gue pake itu juga Gunakan syariat islam juga mas Cara islam Gimana ya Baca-bacaan islam lah Gitu Baca-bacaan islam juga Punya cara islam Kayak gimat gitu kali ya Ya Oke Apa ya Contoh-contohnya kayak ini aja mas Misalnya barang platnik Tapi dibacanya ya Ada tulisan Arabnya Gitu loh Gitu mas Arab gundul Nah gitu Nah kayak gitu Tapi yang Arab gundulnya itu Itu di botolnya mas Ditulisin Gitu Arab gundul Gak lu pake bulu perindunya gimana Pertama Kayak biasa kita pake minyak angin tau kan mas Jadi Kau gue pake cairan mas Gue pake minyak wangi Minyak wangi Jadi bulu perindunya itu Yang Jantar sama betinanya Dimasukin di minyak Minyak wangi itu namanya mistik Minyak mistik mas Tuh Dimasukin Lu tempelin Ke Jempol Lu baca sahadat Lu baca salawat nabi Baru lu Sapi-sapin ke Alis lu Ini jempol apa Kaki tangan Jempol tangan Kalo kaki susah dong Kalo kaki susah dong Iya siapa tau susah kan Ternyata jempol tangan ya Iya jempol tangan Oke Ibu jari lah Jempol ibu jari Ibu jari ya Bapak jari mana Bapak jari Bapak jari Jari tengah mas Terus Terus Kalo disini kita lebih santai ya Kalo disini ya Iya Santai aja Santai aja Terus Terus Iya Terus Lu pake nih sebelum berangkat sekolah Berarti nih Pertama kali nih Ya sebelum berangkat sekolah Itu gua lumayan mas Jadi gua tuh pake itu SMA SMA nya tuh kayak Gua yang baru putusnya tuh Kayak Kelas 3 akhir-akhir lah Kelas 3 semester 2 Mau one nih Mau one ya Iya Mau one Sampai Awal-awal kuliah Ya kan Gua lama juga ya Iya Gua pake Emang gua tuh ngincar tuh Satu perempuan Tapi disitu gua Target gua Sebenernya bukan Memikat Tapi Biar gua berwibawa Wah bisa juga Biar gua berwibawa Kelihatan aura gua terbuka Oh lu pengen berwibawa Iya Lebih pede gitu Jadi kan cewek kan juga ngelirik lu Juga oke gitu loh mas Oke Kenapa gak jadi tentara aja lu Berwibawa Tadinya mau Tadinya Kebetulan kan mas Dapet negeri Berwibawa Oh iya Gila Gak cewek yang lu taksir tuh kayak gimana Coba lu kasih tau penonton nih Ya Anak jaksel pada umumnya lah mas Jangan coba deskripsiin aja gimana Ya Gue sih gak muluk-muluk gitu mas Nyarinya ya Yang nerima gua apa adanya Yang cakep banget lah Pokoknya gua maunya tuh Nyari cewek yang bener-bener Lu Kelihatan gitu loh Entah lu di sekolah lu Lu keliatan banget gitu loh Kayak Lu paling cakep nih Di satu sekolah ini Yang gue pendeketin kayak gitu Oh gak tanggung-tanggung lu ngincer yang paling cakep Di satu sekolah ya Iya gak tanggung-tanggung mas Iya ya Bagus nih yang kayak gini nih Saat itu yang paling cakep di sekolah lu kayak gimana Matanya kayak gimana Matanya gimana Dulu yang paling cakep di sekolah gua ya Mantan gua mas soalnya Hah Oh jadi lu pake bulu perindu Pengen balikin sama mantan lu Jangan kenceng-kenceng mas Kita ketahuan Yaudah gua pelan-pelan dah Jadi mantan lu Iya gitu mas Oke Itu kan ya Karena gua juga susah move on juga kan Udah 3 tahun mas ya Lu bisa ngajar lu lagi gitu Tapi dengan cara yang begitu Terus lu pake itu Kalau pengen berjuang gengsi mas Gengsi dong ya Lanjut mas lanjut kan Lanjut Lanjut Jadi Setelah itu Setelah gua pake Gua bukan cuman ngerasain Kau gua tuh Lebih pede Atau gua lebih berbibawa gitu mas Tapi ada juga mistisnya Ya setelah gua pake gitu-gituan mas Oke gimana tuh mistisnya Pertama gua lebih peka Setiap gua pulang rumah gua Ya kan Yang biasanya gua gak bisa ngeliat apa-apa gitu Tapi gua tuh ditampakin gitu loh mas Bener-bener ditampakin Itu pertama Ngeliat apa lu? Gua kayak ngeliat Disitu di rumah gua tuh Anak kecil mas Anak kecil kayak melototin gua aja gitu Anak kecil Tapi gua Emang gua gimana ya Gua tuh tatak gitu mas ya Sorry nih gua tatak Gua Ya udah lu jangan ganggu gua gitu loh Gua gak salah apa-apa nama lu Gituin kan Pertama itu Pertama yang kering ditampakin gua Yang kedua Sering ada ganggu-gangguan Pintu gua lagi Gua lagi tidur di gedur-gedur sendiri Pas gua buka Lah kok gak ada orangnya Terus yang paling Serem itu Di depan mata gua Asli banget mas Lemari Itu gedur-gedur sendiri Padahal gak ada Gak ada angin Gak ada apa gitu Gedur-gedur sendiri Posisinya Gua kunci tuh Lemari Cuma Tuh Sebenernya banyak Misalnya Ada Sebentar dulu nih Sebelum kita ke horrornya nih Kan lu pertama kali Lu pake tuh Iya kan Iya Pake parfum Wanginya apa Wanginya Mystic itu Mystic gitu mas Kayak ya Minyak-minyak Sorry ya Minyak-minyak Orang-orang Pintar lah Oh Iya Minyaknya warna apa Kuning bukan Warna hitam Warna hitam ya Kuning Eh Kuning-kuning Kuning-kuning hitam sih Ada kuning-kuning hitam juga sih Sebenernya Tapi Gua yang Terhadap kuning-kuning Ke hitam-hitaman gitu loh Coba nanti Gua cari dulu Mungkin ada fotonya Atau gimana gitu ya Oke Nah Lu pake kan lu sekolah nih Iya Terus lu gimana Kemantan lu Lewat sengaja Atau gimana Gua tuh disitu kan Emang gua juga Maksudnya Keliatan juga lah Maksudnya Di SMA gitu mas Ya kan Maksudnya Keliatan tuh gimana Gua bingung Emang ada yang Ada yang gak keliatan Sekolah lu Enggak Maksudnya Ya kan ada yang orang Ketubuku Kayak gitu maksudnya mas Ketubuku keliatan juga Iya tapi kan Diam-diam aja Kalau gue kan Gacor lah Gacor 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 Ya gitu lah Pokoknya Ya kan Lu Lu orangnya gacor ya bro Gacor abis gua Abis dikasih Kerotok nih gua Gacor Ya gitu mas Jadi Gua Pake itu Ya Tempat mas Tempat mau balik ke lagi Tetapi gua Emang gak bisa kan Dia mau Gacor dulu Kan lu pake Apa Kan lu pake nih Ada perubahan Mantan lu Ada mas Ini lagi cerita nih gua tadi Nah gimana Ya gimana Jadi Dia udah sempet mau Dia udah ngajak balikan mas Sampai ngajak balikan gitu loh Oh Padahal lu ngapa-ngapain ya Gua gak ngapa-ngapain gitu mas Tapi emang Gimana ya Gua Emang gua cuman Cuman lirik-lirik doang Lirik-lirik tipis lah Gitu Gila lu udah kayak Aril Noah bro Lirik doang Kelas gua Terus Terus Aril gitu kan berkarisma kan Terus Karisma Motor karisma Waduh Astraya abang Terus Terus Gua disitu Posisinya Gimana ya mas ya Kalo mis Gua juga Gimana ya Gua juga salah juga sih Beneran ya Gua menggunakan itu Untuk balikan Untuk berpikir Jangka panjang gitu Jangka panjang maksudnya Sampai gua pacaran langgeng lah Kayak gitu Makanya gua putusnya Sampai situ aja Itu sama Panteng gua ini Gitu Hah? Gua putus? Enggak gua putus hubungannya Maksudnya bener-bener putus Bener-bener end Gua gak caper-caper lagi Atau gua inen lagi Gitu Jadi dia ngajak balikan Gua gak mau Gua masih Gua nolak gitu Oh lu tolak Jadinya Iya Karena gua berpikir Wah gua salah juga nih Kalo misalnya gua Maka ginian Gitu Gua balikan Masih berpikir salah Dan disitulah Pasa-pasa gua gak bisa Mekonnya lagi Ya kan Udah mulai-mulai Pengen masuk-masuk kuliah Udah masuk-masuk kuliah lah Gua masih pake gitu Karena apa? Dan sekarang Gua Gak mau ke SMA lagi Gua mau nyari banyak cewek Gua pake itulah Rutin Baru rutin Mas Rutil Mas Halo bro Ya Yes Gua kira keseru Mana Wah agak nih mas Gua kira Sekeras sekali Engga Gua lagi dengerin nih Seru nih Terus Gua lagi dengerin Oke Terus Lanjutlah kuliah Gua masih-masih Kayak gitu juga Kayak gua untuk Ngopi-ngopi Cetempat-tempat Yang banyak perempuan Emang terbukti Itu Posisinya Lu gampang banget Cari cewek disitu Karena lu udah bener-bener Gimana ya Yang bisa ngeliat Orang ngekape Belum rindu Itu lu Auranya terbuka banget Aura lu terbuka Lu berbibawa banget Coba contohin dong Misalnya lu dateng ke tempat Yang banyak cewek Efeknya gimana Ya Efeknya Ya Gue Cewek kenalan malu Dateng gitu ke meja Nah gak begitu juga mas Pertamanya kita senyum dulu Lu senyum ke cewek itu Iya Kita ajak kenalan Tapi tetep aja Yang ajak kenalan lu Apa? Yang ajak kenalan tetep lu Tapi dia dulu mas yang natap gua Gitu Dia natap lu Soalnya kayak gitu Iya Main natap Dia natap dulu nih Natap dulu nih Gue jalan kayak gitu ya kan Jadi menurut lu Kalau ada cewek natap lu Itu ada kesempatan Dia pengen kenalan Bukan Gini mas Gimana ya Bingung Jadi gue Contohnya ya Contohnya Iya Gimana Gue penasaran nih Soalnya Iya Ini yang gue pengen cerita tadi Gimana ya Saya juga contohnya Ya contoh Kecilnya aja lah Misalnya gue jalan Gue ngopi kan Sama temen-temen gue Iya Ada Cewek-cewek itu Kayak misalnya Ya Lu didekatin sama cewek-cewek Dilirik sama cewek-cewek lah Pokoknya gitu Yang keliatan lu berbibawal gitu Iya Gitu mas Gitu Kayak misalnya Terus lu Eh kayaknya nih Dia suka sama gue nih Gitu lu yakin gitu ya Iya Kayak gitu Karena gue udah pede mas Udah pede lah gue ya kan Udah pede Dan pas kenalan dia Pisang sama gue Udah senyum-senyum pisang Dia senyum juga ke lu Dia senyum-senyum ke gue Ya kan Udah merhatiin lu nih ya kan Terus lu gimana Cara kenalan lu gimana nih coba Cara kenalan gue masih so cool sih Gitu-gitu mas Nah disitu tuh Coba dong Coba dong Gue pengen tau nih Gue ke tempat yang Rada-rada joget-joget gitu loh mas Iya tau gue Terus gimana cara kenalan Rada-rada joget tadi sadar Rada-rada joget tau Sadar Kalau yang kamu cekan disitulah Iya Iya kan Gimana coba Disitulah mas Hah gitu Gimana ya Gue diem aja Dia Ke ini kan Kayak joget-joget gitu Kayak deket-deket gitu mas Bener-bener kayak gitu Dia nyamperin lu Gila Ngeri banget lu bro Asli Gila Waduh Tapi Gue salah cara gue Gue pake di ini Tapi gue juga mau banyak cewek gitu mas Oke Anjirnya gue Anjir Tuh Ya itu Sekeliter Berarti Gak usah open table ya Cukup pake bulu perindu aja Asli Lu walk-in juga bisa Ngerusah open table ya Ngerusah beli minum ya Cukup pake bulu perindu ya Ini yang disebut modal dengkul nih Iya mas Kalau jaman sekarang Gak apa Kadang cowok-cowok mau kodo ya Waduh Waduh Tawa aja lu Terus-terus gimana Ini beralikin Cerita horornya nih Ya ya Apa gimana Gak lanjut dulu nih Gue penasaran nih Terus Lu dapet pacar tuh Pertama kali mana Taduh nih Gue dapet cewek nih Nah Ya ya Nah Disitu kan Kembali lagi Ke persyaratan awalnya Atau Apaan tangan gue Jadi tuh walaupun gue dapet cewek itu Gue gak boleh ngapa-ngapain gitu Entah gue berdina Atau gimana gitu Jadi yaudah Oh gak boleh Gak boleh mas Udah Ilang abis itu Lu berdina sama dia Ilang udah Gitu Jadi akan jadi orang biasa lagi Orang sulur biasa lagi gitu Oke Berarti gak boleh ngapa-ngapain ya Sama ceweknya ya Wah gak boleh ngapa-ngapain mas Pegangan tangan Ciuman gitu gak boleh ya Waduh Pegangan tangan Tangan masih Emping jangan gitu ya mas Ciuman gak boleh mas Oh Gak deh Gak gue kira lu Pake bulu perindu ini Maksudnya Victor ya Nyata gak ya Oh mas Kalo misalnya gue mau begitu Maksudnya banyak mas Tapi gue gak mau Iya Gila Gila Sorry gue udah salah Dugaan ya Iya mas Gak apa-apa Gue maafin gue Gue maafin Maafin gue Terus Emang semua orang tuh berpikiran buruk mulu ke gue Pengaruh buruk adanya Terus gimana tuh lu dapet cewek pertama kali Ya gue dapet cewek Ya udah mas bener-bener kayak udah kenalan aja Kayak gitu segala macem Kembali lagi mas Kalo misalnya gue Misalnya gue Misalnya gue Misalnya gue Misalnya masturbasi Gue harus pake Pake bulu perindu itu lagi Tuh Jadi Lu pake bulu perindu Larangannya Mau berapa hari Berapa bulan pun Lu gak boleh masturbasi Atau zina Tuh man Oke Dan disitu gue juga Gimana ya Jadi Lu agak tertekan juga gitu loh Maksudnya Tertekan Gue deketin cewek Tapi gue gak boleh ngakak-ngakain juga Ya gitu mas Oke Itu dong Cuman Just Perkenalan Gitu-gitu doang Ya kan Soalnya Disitu kan kita juga Pake Ayat-ayat Ayatnya Kayak Islam Islam gitu Tidak ada cara Islam Gitu loh mas Makanya itu Kita gak boleh itu Pantangannya Lanjut Lanjut Lu masih penasaran Tentang ceweknya Atau gimana? Akhirnya Enggak Akhirnya lu pacaran Atau enggak? Oh Enggak Itu kembali lagi Perintil awal Mas Gue cuma punya Mau punya banyak cewek doang Berarti lo gak pacaran ya? Ini yang ada yang nemenin Gitu Pacaran enggak mas TTM aja ya? Ya TTM aja Oh Iya HTS Oh HTS Ya Sekarang HTS ya? Iya Enggak ada bahasa ininya lagi Sekarang apa ya? Bukan HTS FWB 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 Jail Menang anak jaksel Tapi anak jaksel jarang Yang pake blueprint bro Ya karena dia udah ganteng Kalau kita beda Kalau kita mas Kita maksudnya siapa? Saya Saya ini orang Betawi Memang ngomong kita Oh lo Betawi ya? Tuh Gue campuran Betawi ada Jawa ada Bali ada Oke Tapi kan emang gue Dari lahir kan disini Mas Iya ya Tetangga-tetangga orang Betawi Oke Tuh Lanjut Lanjut? Udah kayak hari loh Lanjut lanjut Cerita satu lagi nih Cerita satu lagi Gue pernah Ya Kayak gitu loh mas Gue ajak Sorry Video call Itulah ya Video call biasa maksudnya Ya kan Gak yang mana yang bener nih Video call Aduh Ngeri gue ceritanya Hah? Gimana? Muka lo kan gak diliatin Video call kayak gitu lah mas Gue Ya Segala macem Pokoknya Seorang gue suruh apa-apa Dia bener-bener Real nurut gitu Deril bener-bener nurut Gak ada hujan Gak ada apa gitu Padahal baru kenalan Oke Maksudnya Lu Pasti Cewek-cewek biasa Kalo misalnya gue juga Gak pake gitu-gitan Paling Lu siapa nyuruh-nyuruh gue Begini-gini Begini-gini Ya kan Padahal lu baru buat kenal Gitu Iya Tapi ini bener-bener Deril nurut Bener-bener nurut mas Gitu Terus? Bener-bener nurut Ya kan Disitu gue juga Wih Canggih juga nih Gue bilang ya Belum terindu nih Canggih juga Canggih juga Udahlah disitu mas Wah Kayak gak cukup nih Cewek Ganti lagi Gitu mas Pake kayak gitu-gitu doang Benernya Lanjut Tapi lu Sorry ya Tapi lu gak Masturbasi ya Berarti ya Selama Pake bulu perindu ini Gak pernah ya Gak mas Gak mas Pertama Karena Disitu Posisinya Pantangan Buat yang Make itu Yang kedua kan Gue menggunakan Minyak mas Minyak itu Pasti abis ya Dan nyarinya Itu susah lagi Oke Terus gimana? Lanjut ke cerita Apanya nih? Horornya Boleh horornya Kayak yang gue udah Sebutin tadi Gue tuh Banyak Setelah Gue Menggunakan Bulu perindu itu Pertama Gue lebih peka Dan gampang banget Ngelihat Seperti itu Pertama itu mas Yang maluk-maluk Astralah Gitu kita nyebut ya Yang kedua Lu lebih peka Yang kedua Lu banyak banget Gangguan-gangguan Dari Makhluk-makhluk Itu Gitu loh Terus ketiga Lu Gue tuh ngerasa Gue cemas banget Mas Bener-bener Gue rasa cemas banget Itu Itu sih Yang gue rasain Dan banyak-banyak Banyak banget Gangguan-gangguan Gitu loh Apalagi Kayak ngeliat-ngeliat Kayak gitu Itu kan Sangat-sangat Gimana ya Untuk orang yang Gak bisa ngeliat Apa-apa Tiba-tiba Neliatin kayak gitu Ya kan Dan itu Pertama Gue bahas yang pertama Yang gue sering ditampakin Atau anak kecil Gua sering pulang malam Dan itu Pasti Dia Nongol Di Kamar Belakang Rumah gue Sambil melototin gue Ke arah kamar man Itu pasti setiap malam Setiap malam Pasti Setelah gue pulang Gue pulang Gue langsung ke kamar mandi Doang otomatis Dan itu setiap hari Kayak gitu Terus yang kedua Kayak Gue lagi tidur Gue keadaan Tidur tuh Kayak misalnya yaudah Tidur-tiduran doang gitu Mas masih melek Sambil main HP gitu Gue digedor-gedor Dari luar Gedor-gedor Gedor-gedor Pas gue buka Gak ada orang sama sekali Posisinya di rumah gue Juga lagi tepi Ya kan Gue kunci Wah Gak beres nih Terus Lemari Lemari Posisinya Gue nutup pintu Dan lemari itu Gue kunci Ya kan Gue Siduran tengkurap gitu Gue digugrak-gugrak Dan posisinya Buluk rindu itu gue taruh di dalam lemari Wow Bener-bener digubrak-gubrak Buluk rindu jadi gue masukin lemari kan Gue simpen di lemari Terus gue kunci Ya kan Digubrak-gubrak Gue lagi Sidurnya lagi main HP mas Deril bener-bener Digubrak-gubrak Gedor-gedor Gedor-gedor Gedor Kayak gitu Banyak banget gue Kayak Ada Suara sapu lah Tengah malam Gitu Tiba-tiba ada ngintip Ngintip Siapa yang ngintip Ya Makhluk Kayak gitu Makhluk Itulah mas Makhluk-makhluk asal Ngintip Gue Lagi tidur Ya kan Bener-bener gue lagi main HP Lagi terlentang Loh Gue cendela gue Dan ngintip Kayak gitu ya kan Apa yang lo liat Disitu gue ngeliat Itu Gelap Tapi tuh mata Gelap tuh Bener-bener Mata ngintip Gitu loh Oke Jangan Tapi Gue Yaudah lah Maksudnya Gue Selalu bilang Lo jangan ganggu gue Gitu Kalau misalnya Lo mau ikut gue Ikut dengan cara baik-baik Enggak cara Seperti ini Gitu loh Tiba-tiba Gue disengin Gitu loh Gitu loh Gitu loh Cerita-cerita gue Tapi sosok apa Yang paling Serem tuh Ketemu sama lo Sosok Anak kecil itu Sama-sama Dia melototin gue Hajrit Bener-bener Melototin gue Wah Hajrit Oke Nah ini kan tadi Akibatnya itu kan Yang lo ceritain itu Di sisi horornya ya Apa Akibat Buruk lainnya tuh Kalau menurut lo Saat itu Yang lo Kurang suka lah gitu Gue kurang suka tuh Ini mas Jadi Gue jelasin lo Kalau misalnya Lu bukan Lu pake ini Bukan lu yang rusak Tapi bisa juga keluarga lu Entah apa Lu berantem terus Kayak gitu loh mas Saat itu jadi frekuensi Keluarga berantem Sering gitu ya Pas lu pake ini Sebenernya Gimana ya mas Ya pokoknya Ada aja lah Kejadian yang bisa Yang bikin Kewas gitu loh Ada aja Kayak apa Contohin tuh Contoh Kayak Misalnya gak ada angin Gak ada hujan gitu ya Nyokap Terupaan Oh Padahal sebelum lu pake itu Gak pernah Apa Sebelum lu pake itu Gak pernah Tapi Pernah sih Cuman beberapa gitu Beberapa kali lah Beberapa kali gitu Tapi kok Ini udah sembuh mas Udah lama Sembuhnya udah lama Sembuhnya udah ngetah Surupan-surupan gitu Tapi kok Menjak gue pake ini kok Ada aja gangguan Dari makhluk-makhluk Halus ini Terus Oh gue ada cerita satu lagi Jadi dulu Gue punya mantan ya kan Ini mantan beda lagi nih Gue Beda Beda Oke Gue punya mantan Belang mantan sih Bukan sih Kayak Gebetan lah Mantan-gebetan Jadi posisi rumah gue kan Tingkat dua nih mas Ya kan Gue posisinya lagi di atas Di kamar gue Ya kan Nah Itu cewek ke bawah Turun ke bawah Ya kan Posisinya di rumah gue Gak ada siapa-siapa Dan Keluarga gue tuh Gak ada namanya tuh Anak kecil Dan Turun lah Mantan gue ke bawah Ngambil air minum Ya kan Terus kamar Nyokap gue Jadi Kamar nyokap gue tuh Berhadapan dengan dapur Mas Gitu Posisinya Kamar nyokap gue lagi buka Pas Mantan Gebetan gue Ngambil air ya kan Ambil minum Dan ngeliat Anak kecil lagi melongo Bener-bener ngelongo Kayak ngeliatin Udah bengong aja Ngeliatin tembok Langsung ibrit Gitu mas Bener-bener langsung ibrit Dan posisinya disitu Emang gak ada Anak kecil Di rumah gue itu Berarti emang Anak kecil itu ya Yang sering Anak kecil ini ya Ya kan Yang sering muncul itu ya Iya Sebelum lo pake itu Gak ada anak kecil ya Gak ada Gak ada Gak ada Sama sekali gak ada Gak ada Sama sekali Apa yang akhirnya Membuat lo Mutusin Gue gak mau pake ini lagi Karena Pertama mas Gue mau sampe kapan Kayak gini Nyari cewek Menggunakan ini Toh pun Kalau misalnya Menggunakan ini Bukan bener-bener Dari hatinya dia Gitu mas Jadi lo Kayak Lo pacaran ya Sama Bawah alam sadarnya dia Gitu mas Oke ada yang kedua Ada yang kedua Pertama Itu yang kedua Gue udah bener-bener Kayak Ah gue udahlah Gue ngejauhin barang-barang Kelanik-kelanik kayak gini Karena Bukan gue doang yang hancur Tapi juga keluarga gue Kayak gitu loh mas Oke Itu mas Itu sih faktor-faktor utamanya Kan ada lagunya itu bro Apa tuh Sentuhlah dia Tepat di hatinya Itu kuncinya bro Brother Misteri ilahi ya Iya Misteri ilahi Iya Iya mas Jadi total lo berapa Tahun pakai itu Kurang lebih Gue Dari Kelas 3 Semester-semester Akhir Sampai kuliah Ya 6 bulan Sampai setahun lah Gue pakai kayak gitu Mas Iya ya Mas Aku tuh udah Aduh Ngeri mas Sebenernya Ngeri banget Pakai-pakai kayak gitu Masalahnya Emang kalau misalnya gue doang Digambung Tapi nyampe keluarga gue Iya Gue jadi Sedikit kepikiran ya Pakai juga Tapi gue ngerasa diri gue sih ganteng bro Apa? Gue ngerasa diri gue sih ganteng maksudnya bro Iya Kayaknya Itu bulu perindunya dari Buyut lu mas Kayaknya Ganteng ya Enggak Enggak Tapi kan begitu katanya bro Kita harus Memuji diri kita sendiri Katanya begitu Iya Karena kan itu kan Saya kan faktor Penasaran aja Tapi keterusan Tapi gak apa-apa Ini gue makasih nih Lu udah Sharing cerita Jadi buat pelajaran kita-kita nih Oh iya Mas Tenang aja Aman aja Nah ini mungkin banyak nanya Belinya dimana bro Nah Kalau misalnya itu Enggak Itu kan sama temen Gue gak Ya gue pemberian Tapi coba Lu kan udah pernah pake Nih yang nonton Iya Kenapa jangan ngikutin jejak Lu gitu Kayak itu kenapa Oh iya Ya buat penonton-penonton Yang Nonton podcast Langit Musik Nil di Langit Musik kan ya mas ya Bener Langit Musik Sama ini Elcuk Entertainment Elcuk Elcuk Nah itu Lu jangan ngikutin jejak gue ya Karena pertama Lu gak pede sama diri lu sendiri Lu gak bisa Ngeksplore diri lu sendiri gitu loh Tentang Bagaimana sih Sifat lu Lu Gak boleh bergantung sama barang-barang Seperti itu Yang kedua Lu gak boleh Lu jangan Pake kayak gitu Karena Nah yang rusak itu bukan lu doang bro Mungkin lu kuat Tapi keluarga lu Gak tau kayak gimana Yang ketiga Lu Deketin cewek Ya Cari cewek yang bener-bener Dari hati lah Dengan Dia lah gue sadar Gitu Gue udah gue sadarin kayak gitu Iya Itu ada lagunya lagi bro Apaan lagi tuh Dari Hati hati Waduh Club Actis ya Wih Lu suka musik lu ya Tau semua lagunya Wah Emang Basic dua musik Oh Lu vokalis ya Dulu vokalis ya Sekarang men Gitaris lah Gitaris lu Ya Kayaknya lu orang jaman dulu banget Tau Eclipse Eclipse ya Mas Enggak gue emang suka Selera musik gue agak tinggi Kalau gue sih Biasanya dengerin Cina Nasudio nama Queen Oh iya Uta juga nonton Musik Uta Uta Esokan masih ada Saat-saat Hadir Enggak lu sebenernya Umur berapa sih bro Katanya masih kuliah Tadi kan udah bicara Gua 20 nih Gua 20 nih Udah otw 21 Wah Bohong lu Gak percaya gua Ya Gak percaya Sian kayak gitu dong Tapi lu berarti Emang pecinta musik ya Tau lagu-lagu musik lama juga ya Oh Gua Ya Gua suka Kayak Queen Beatles Masih Gua dengerin lah Kalau di Beatles Iron Meat Like to learn to rock Ini bisa lu jual gitu Sebenernya bro Ngobrol-ngobrol Kecewa yang suka musik Dengan knowledge lo yang tinggi Itu Wah Ini seksi banget nih cowok Iya gak sih Setelah gua pake itu Gua belajarlah musik sebenernya Benernya gua belajar Banyak belajar Alat musik Kayak bisa liat piano Gitar gua tekunin lagi Gitu loh Gua ikut basket Gitu Jadi lu berjuang lah ya Berjuang Untuk mendapatkan sesuatu Gitu lah ya 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 Bosen lah mas sendiri Mau cari yang langgeng gitu Oke Oke Yaudah Thank you ya Bro Devin ya Oke aman aja Udah sharing cerita Gitu ya Nanti dikirimin sama tim Apa namanya Souvenir ya Oke oke Ke rumah lu ya Siap 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 Thank you banyak ya Oke thank you juga mas Siapa tau mantan lu nonton nih Thank you Devin Ya jangan gitu lah Malu gue Gak kan lu Gini juga Gak ada ininya apa Gak ada wajahnya Tapi inter kan di Biar biur Biar biur kan Gue juga yang kenal mas Kalo misalnya dia tau mas Devin nama samaran Devin ya Devin ya Devin nama gue Yaudah Thank you Devin ya Joy Joy Oke Itu dia guys ya Episode Bulu Perindo ya Pada Kali ini Dimana memang Dulu juga ada Beberapa Yang gue kenal itu Memakai semacam Kayak Pelet Agar Cewek yang disukanya Itu suka sama dia gitu Dan ketika sudah memakai itu Memang benar Ceweknya suka sama dia Tapi ya itu Lagi-lagi ya Kita berpikir nih Inginnya jangka pendek Apa jangka panjang gitu Karena Apa ya Bisa dikatakan Sesuatu yang instan gitu ya Biasanya Habisnya juga akan instan gitu Makanya kenapa Sesuatu yang berproses Walau lama Biasanya itu lebih awet Gitu guys Mungkin itu ya Yang bisa gue share Di episode kali ini Jangan lupa nanti Apa namanya Minggu depan gue tetap Ada di jam 8 Sampai jam 9 malam Streaming di LCO Entertainment Jangan lupa banyak komen Kalau videonya udah Tayang Nomor teleponnya 08111 882 245 Gue Fajar Raditya RJ5 Undur diri Ciao Ciao Sampai jumpa